Ini adalah halal-bihalal keluarga. Saya kira ini harus saya sampaikan sejak awal bahwa pertemuan kita pada hari ini adalah halal-bihalal keluarga. Dan yang hadir di sini semuanya adalah anggota-anggota keluarga. Itu sebabnya kami memilih untuk menyelenggarakan acara halal-bihalal ini di rumah sendiri walaupun keadaannya seperti ini. Mungkin akan ada yang ya yang ngerasani ya yang apa namanya memprotes kenapa kok PBN bikin hal-bihalal kok enggak di tempat yang lebih bonafid misalnya. Ya karena ini adalah hal-bihalal keluarga yang kita selenggarakan dirubah sendiri di antara anggota-anggota keluarga sendiri. Jadi kalau pada saat ini hadir Pak Prabowo Subianto Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Bumeng Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih ya walaupun kehadiran beliau jelas ada konteks khusus tapi beliau hadir sebagai anggota-anggota keluarga kita keluarga Nato Tul Ulama dan oleh karena itu mengiringi rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada kesempatan ini saya atas nama semua teman-teman jajaran pengurus dan aktivis Nato Tulama juga ingin mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Bumeng Raka semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa menaungi beliau berdua dengan perlindungan bimbingan kekuatan dan pertolongan untuk kejayaan kemajuan kemaslahatan seluruh bangsa dan negara yang kita cintai ini InsyaAllah Bapak Ibu sekalian yang kami hormati sebetulnya sejak Nato Tulama mengundurkan diri dari panggung politik praktis kita tahu dulu NU pernah menjadi partai tapi kemudian mengundurkan diri dari politik praktis dan kembali menjadi jama'iyah dini'iyah istima'iyah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan NU itu sudah tidak pernah lagi berkampanye ngajak-ngajak orang masuk NU kalau waktu jadi partai jelas kampanye namanya juga partai politik tapi setelah mundur dari politik praktis tidak pernah lagi ada kampanye ngajak orang masuk NU itu tidak pernah yang dilakukan tidak lebih dari sekedar da'wah dinia ajakan keagamaan pendidikan keagamaan dan kalaupun ada hal-hal yang menjadi hajat masyarakat banyak yang kemudian oleh Nato Tulama diupayakan untuk membantu menyediakan fasilitasnya ini sekedar sebagai memenuhan dari rasa terpanggil Nato Tulama atas apa yang menjadi hajat masyarakat pajak tapi sekali lagi tidak pernah lagi ada kampanye ngajak orang masuk NU itu tidak pernah lagi tetapi bimasyiatillah atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala entah kenapa saya sendiri sampai sekarang juga masih belum menemukan kesimpulan entah kenapa masyarakat yang berbondong-bondong ingin bergabung dengan Nato Tulama bahkan kemudian merasa dirinya adalah bagian dari Nato Tulama ini dari waktu ke waktu terus berkembang membesar luar biasa pada waktu NU menjadi partai politik perolehan suaranya cuma 18% jauh dari perolehan suaranya Pak Prabowo ini yang 57,9% waktu itu NU cuma 18% tapi survei terakhir dari sejumlah lembaga lembaga semuanya menunjukkan hasil yang konsisten bahwa masyarakat Indonesia yang merasa yang mengklaim dirinya sebagai bagian dari Nato Tulama ini sudah lebih dari separuh penduduk Indonesia yang paling pesimis itu dari Buranuddin Muhtadi itu apa indikator ya yang hasilnya cuma 51% yang paling optimis itu Litbang Kompas 61% yang apa namanya moderat itu dari ini LSI nya Denny CA yang hasilnya 56,9% dari penduduk Indonesia besar sekali dan kenyataan ini kami setelah sadari sejak beberapa tahun terakhir itu sebabnya pengurus besar Nato Tulama membuat kesimpulan bahwa tidak ada peran yang lebih tepat bagi kepengurusan Nato Tulama selain membantu pemerintah untuk memastikan bahwa agenda-agenda pemerintah yang memang dimaksudkan untuk kemaslahatan rakyat banyak benar-benar sampai kepada rakyat ini adalah landasan pemikiran kenapa sejak awal kami nyatakan bahwa Nato Tulama bersama Presiden Joko Widodo sampai akhir karena Nato Tulama ingin membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memastikan agenda-agenda pemerintah yang memang merupakan tanggung jawab pemerintah untuk kemaslahatan rakyat sungguh-sungguh sampai kepada rakyat urusan pendidikan itu kan tanggung jawabnya pemerintah sebetulnya bukan tanggung jawabnya NU yang wajib bikin sekolahan itu pemerintah NU tidak wajib yang wajib bikin rumah sakit sebanyak mungkin supaya semua warga dapat pelayanan itu pemerintah NU tidak wajib yang wajib mengupayakan program-program ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan rakyat itu pemerintah tanggung jawab pemerintah NU tidak wajib tapi NU karena warganya sedemikian banyak NU menjadi wajib membantu pemerintah untuk memastikan bahwa agenda kemaslahatan ini sungguh-sungguh sampai kepada rakyat maka dengan ini sejak awal kita juga ingin sampaikan bahwa nanti ke depan Nantatu Ulama tidak akan pernah tidak bersama-sama dengan pemerintahan Presiden yang akan datang Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Bumeng Raka Apakah ini soal politik ya tapi motivasinya adalah kemaslahatan rakyat karena tasorruful imam manutun bimas lahatir rakyat karena tanggung jawab imam adalah mengupayakan apa yang mungkin apa yang bisa untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat Bapak Ibu yang kami hormati Insyaallah seluruh jajaran Nantatu Ulama mulai dari BPNU sampai ke kekurusan desa di ranting-ranting semuanya siap bekerja untuk itu dan kami telah mengembangkan model untuk pelaksana itu yang kemudian kami sebut sebagai gerakan keluarga maslahat Nantatu Ulama yang kami bentuk Satgas tersendiri nah ketuanya kebetulan Menteri Agama Yaakut Holokomas ini bukan soal nepotisme tapi ini soal praktikaliti supaya praktis saja gitu dan bahkan sudah selama ini kerjasama dengan Kepolisian Indonesia dekat sekali koordinasinya dengan Pak Listio Sigit Prabowo dan juga semua banom-banom juga terlibat di dalam Satgas tersebut ini ada gerakan pemuda ansor dan fatayat ini yang muda-muda ini hati jauh rutin ketua umumnya sekarang jadi jadi ini Yaakut sudah saya duluan Pak Prabowo yang diganti dia temennya sekarang hati jauh rutin kebetulan wakil ketua umumnya sekretaris pribadi saya sendiri ini Ahmad Wufron Sirot ini ketua umum fatayat sahabat Margaret saya kira nah alhamdulillah wakil presidennya sekarang ini sepantaran dengan mereka-mereka ini sehingga saya kira ke depan akan lebih mudah untuk membangun kerjasama karena alam pikiran yang kurang lebih sama